hai hai semua di video kali ini aku mau buat sayur sop bakso dan kuah bening yang segar untuk bahannya kita pakai satu paket sayur sop dan aku juga menggunakan satu buah tomat merah sayurannya sudah aku potong-potong kemudian ini ada daun bawang dan daun seledri masing-masing ini kita pakai dua batang sudah dipotong-potong juga ya baksonya aku pakai 10 buah bakso sapi ini aku beli yang langsung jadi aja beli di frozen untuk bumbunya aku pakai ada satu potong jahe 4 siung bawang putih 3 siung bawang merah dan satu lembar daun salam kemudian ada satu sendok teh lada butiran dua butir kemiri kemirinya ini sudah disangrai terlebih dahulu ya dan juga sop itu enggak enak ya kalau enggak pakai biji pala kita pakai biji pala setengah buah aja oke ini semua untuk bahan-bahannya sudah aku siapkan bumbunya juga ya ada yang dihaluskan ada yang di cemplung aja langsung kayak biji pala biji pala ini nanti langsung kita cemplung aja dan juga daun salam baksonya ini udah aku belah menjadi dua bagian sisihkan kemudian kita siapkan minyak panas tumis bumbu yang dihaluskan tadi ada bawang merah bawang putih lada dan kemiri tumis bumbunya ini sampai benar-benar matang warnanya itu coklat dan harum ya kemudian tambahkan satu lembar daun salam kayak gini warnanya ya coklatnya pokoknya sampai benar-benar wangi kalau sudah masukkan satu setengah liter air ini kita pakai juga bekas ulekan jadi tadi aku bumbunya diulek ya kemudian masukkan kentang dan wortel untuk sayuran ini diusahakan yang keras dulu ya dimasukkan masukkan bakso kemudian kita tutup dan masak sampai mendidih jika sudah mendidih seperti ini ini mau aku tambahkan buncisnya jadi wortelnya sudah sampai setengah matang kita masukkan buncis kemudian aduk sebentar ya masukkan irisan kol kolnya ini aku nggak terlalu halus yang ngirisnya jadi agak besar-besar kemudian kita tambahkan satu sendok makan garam penyedap rasa dan kaldu bubuk ayam ya ini sesuaikan dengan selera aja kalau nggak mau pakai penyedap atau kaldu bubuk juga boleh terakhir aku masukkan tomat merah dan daun bawang serta daun seledri jangan lupa kita kasih taburan bawang merah goreng ya ini biar lebih harum wanginya nah ini udah mateng bisa kita matikan kompornya aku mau pindahkan dulu ke dalam mangkuk saji buat anak-anak ini pasti cocok banget karena biasanya anak-anak suka banget makan sop bakso ya nah ini dia hasilnya temen-temen mau aku langsung coba seger banget pastinya ya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya